Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, telah resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil Presiden, Bacawapres, pendamping Prabowo Subianto. Jalan Gibran menjadi Bacawapres terbuka setelah Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU21, 2023 terkait batas usia minimal Capres-Cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Setelah gugatan tersebut dikabulkan oleh MK, Gibran yang akhirnya memenuhi persyaratan sebagai Bacawapres, beberapa waktu kemudian ditunjuk oleh Koalisi Indonesia Maju, Kim, untuk mendampingi Prabowo. Menanggapi hal tersebut, pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritiknya. Menurutnya, Ketua MK, yaitu Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran memberikan karpet merah pembentukan dinasti politik kepada keponakannya itu. Bagaimanapun, keputusan mengenai gugatan batas usia Capres-Cawapres itu, lanjut Amin, hanya untuk Gibran semata. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023, dikutip dari Kompas.com. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran Maju dalam pilpres terus dipikirkan kembali.